Intro Hai guys, ini Evelyn Hari ini tanggal 11 September Dan ini adalah hari minggu Tepat 3 hari setelah wafatnya Her Majesty Queen Elizabeth II Suhu di luar saat ini 15 derajat Dan ini perjalanan dari Thurs ke York Di sini masih sepi ya Ya, maklumlah namanya juga di kampung ya Oke, kalau misalnya ada rumah penduduk Yang punya tiang bendera Mereka biasanya akan memasang Bendera setengah tiang Untuk menghormati wafatnya Ratu Oke, kita akan lanjut Ke perjalanan ke York Setelah ini Oke, kita lanjut Ke perjalanan lewat di sawah Eh, kalau misalnya Kalian dengerin suara-suara Itu om sama tante aku Yang lagi ngobrol di mobil Oke Jadi memang perjalanannya kebanyakan lewat sawah ya guys Oke, lanjutlah Rumah petani sultan ya guys Tau dari mana petani Lihat aja tuh Ada orang-orang yang sawahnya Dipakai buat usir Roh-roh jahat ya guys Dan juga tetangga julid Oke, sudah sampai di York ya guys Dan ternyata rame Dan di York itu Penuh dengan Bangunan-bangunan tua Seperti yang kalian lihat Di jalannya Ini salah satu gateway Ada banyak ini Kan dia dikelilingin tembok kan Center-nya York itu Tembok yang dibangun sama Roh-roh Oke, siap tan Eh, ada double deker bus guys And now there's a museum in there And now you can see the wall Of the city Tuh, lihat tukang wall Ini jadi ngelilingin ini Hebat ya, masih Ini udah Ribuan tahun Lihat jalanan mulut Bosen ya guys Habis ini dikasih yang beda deh Eh, jalan masuk Dari sawah yang kayak begini Toko yang namanya Shambles ya guys Jadi itu kawasan Toko-toko kecil gitu Kalian gak puas Lihat mas-masnya Laten berjauh Oke, dikasih yang Lebih deket dah Nih, udah tau Ini namanya mas-masnya guys Dia yang lagi atraksi Bisa di-search Di Versos Bisa di-search One last time Let's finish this properly I've given you my best One last time Come on Let's be your best Together Everyone Together Oh wow Kece banget Masnya Keiko kan kepo Dari mana aku dapat Semua medsosnya Ya, jangan ragukan lagi Kemampuan cewek-cewek Untuk ngestock ya guys Kayak mata-mata aja Lucu-lucu ya guys Lucu-lucu ya guys Oh iya Kebetulan Om sama tante Juga kesini Untuk cari lukisan Dari Pelukis Sam Chadwick Dan kebetulan juga Om itu adalah Keturunan langsung Dari pelukisnya Oke Mari kita kebawa Ke bagian basement Dari tokonya Dan ini keliatan Tante sama om Sudah pegang lukisannya ya Dan untuk bentuk lukisan Aslinya seperti apa Nanti ada di episode selanjutnya Btw maaf ya guys Kalau ngambil videonya Agak-agak gimana Soalnya ini tuh Beneran Samson belum berah Vlog Sebelumnya ya Jadi mohon dimaklumkan Oke kita lanjut Nanti akan naik Ke York City Wall Dan tembok-tembok ini Dibangun sebagai Benteng pertahanan ya Wow Tua banget ya guys Bisa dilihat Dari susunan batunya Itu udah keliatan Tua banget Dan Tembok ini Dibangun Jadi untuk Melindungi Kawasan Abbey Minster Abbey Nanti kita akan Lihat ke sana Bungtan Permisi Kita buka Dulu pintunya Kayak mau Main ke rumah tetangga Ya guys Busy Lalu Tante Feli Kesini Ini Ini Kita Jangan Puken Sampai Sambil berjalan Kepikiran Entah kenapa Ini tuh kayak Tempat strategis banget Kalau misalnya Kalian mau mata-mata Sekitar gitu Guys Jadi nanti Tinggal sewa Sniper aja Terus tinggal Taruh Dimanalah itu Snipernya itu Eh ya ampun Kenapa jadi halu Oke Bisa dilihat Bangunan yang tinggi Itu adalah Katedral Minster Abbey Nanti kita akan Mampir Kesana Dan kemudian Bangunan yang Atapnya Awara hitam Itu adalah Penginapan Oke Bisa dilihat Di sebelah kanannya Ada Kayak Semacam hutan Gitu ya guys Tapi bukan hutan Benaran Kayak hutan di kota Dan ini Ada tempat Kayak Main jelukba Gitu ya guys Tapi Ingat Kalau sekarang Si Santu aja Gitu Main jelukba Jelukba Dora Gitu Agak Gimana ya Ngeri-ngeri sedap Gitu Bisa dibayangin Enggak sih Eh enggak Jangan dibayangin Kalau misalkan Dulu kan Enggak ada Bagar putih Pembatas Di sebelah kanannya Ya guys Jadi Kalau lagi Lari-lari Di sini Caman dulu Terus ke pleset Yaudah Eh ada bangku panjang Buat bobo Lihat it On the ground Lihat ekornya Gerak-gerak Ada salvo Ada Tupai Guys Kabur Kayaknya sadar kamera Di Tupai Ya Oke dan disana Ada hotel Mewah Yang Nggak mampu Kalian beli Ya aku juga Nggak bisa beli Beli loh Bukan nginep Kalau nginep Cingcai lah Oke Wow Selera visionnya Mirp ya guys Pake kardigan Bunga-bunga gitu Oke lanjut Kita sebentar lagi Akan turun Ya guys Dari Tembok ini Nah Sebenarnya masih panjang Sih jalur Yang bisa ditelusuri Tapi Kalau ditelusuri Sampai seharian Kayaknya panjang Banget guys Jadi mending kita turun Aja Wah gila Pemandangannya mantap Banget guys Biasa kayak lagi Nonton film Kerajaan Zaman dulu ya Yang ada Putri yang cantik Dengan pangeran Yang tampan Apartmentnya keren banget Kayaknya masih bayangin Tinggal disitu Dengan keluarga Atau soulmate kalian Pasti Pemandangan view nya Mantep banget ya Fahri bisa lihat Di kawasan Minster Abbey Yang bangun rumah Dempet banget ya Sama temboknya Kasian Kalau tiap pagi Bangun tidur Yang dilihat Pemandangannya tembok Karena gak keliatan ya Dari rumah mereka Oke nah Bisa dilihat Disana itu Ada Ada bangunan Yang warna Abbey Ya guys Itu adalah Tempat dimana Tawanan Ditangkap Ya Ditawan disitulah Pokoknya Nah Sebenernya Masih bisa Lanjut lagi Gini guys Untuk Jalan Di Trail Big Walls Tapi Kita Turun disini Ayo Oke Nah selanjutnya Kita akan Menuju ke York Minster Jadi York Minster itu Apa York Minster itu Adalah Gereja Yang selesai Dibangun Tahun 1427 Udah lama Banget kan ya Guys Dan York Gereja ini Tadinya Digunakan Untuk Yang Beragama Katolik rumah Dan kemudian Diganti Kegunaannya Untuk Ibadah Yang beragama Anglican Atau bisa disebut Church of England Kalau disini ya Oke Untuk Selengkapnya Kenapa bisa berubah Nanti akan Dijelaskan Di episode Depan Ya guys Kalau kalian denger Suara musik Itu live musik Ya guys Dari pengamen Kalian bisa denger Dia lagi main Gitar klasik Dan ini dia guys Market Dari Kawasan York Secara Keseluruhan Kemain Gede kan ya Guys Ini di halapan Samping gereja Bisa dilihat Orang-orang Sedang menaruh Bunga Ayah Untuk Mengenang Wafatnya Radu Elisabeth Dan kalian tahu Radu Elisabeth Itu Memiliki Peran yang Sangat penting Bagi Jujur Jujur aja Kalian Kalian Dungguin Mas-mas Ganteng Yang ada Di preview Kan Abis ini Kurang panjang Menurut kalian Videonya Ya Bisa kalian Tentu sendiri Sudah Aku kasih Untuk Match Mas-mas Yang tadi Jangan khawatir Oke Lanjut Kita akan Berangkat Menuju Sungai Oce Atau River Oce Oke Oke Roman Shoes Masked Disini Adalah Sampah Potongan Logam Gitu Ya guys Di Rumput Oke Oke Guys Bisa Dilihat Ya Ini Karena Udah Masuk Musim Gugur Jadi Kayak Daun Daun Pada Berjatuhan Gitu Guys Di Rumput Dan Ini Kita Mau Kemana Bayangin Piknik Disini Guys Aduh Kayak Enak Banget Kok Piknik Oke Ini Kita Telah Sampai Di Bangun Tua Deket Kali Dan Ini Biasanya Digunakan Untuk Tempat Nikahan Oke Sekarang Kita Sampai Ke Sungai Oce Aga Es Dan Kata Om Sungai Ini Sering Banget Meluap Apalagi Kalau Sering Musim Hujan Gitu Eh Bayangin Gak Sih Guys Kalau Misalkan Kalian Lagi Duduk Di Perahu Gitu Atau Lagi Makan Makan Cantik Di Cafe Deket Sini Banjir Terus Dapat Sensasi Cool Gitu Ya Jadi Kayak Misal Makan Seafood Sambil Seafood Oke Jok Sagarin Ya Oke Dan Ini Dari Makin Sore Guys Sudah Saat Ya Nah Ini Kita Perjalan Pulang See you Soon New York Sampai Jumlah Lagi Aku Tulis Part Satu Di Judul Karena Emang Nanti Mau Kesini Lagi Ya Guys Kapan Kapan Kai Oh Ya Tembok Tembok Tua Yang Kalian Lihat Itu Dibangun Oleh Bangsa Romawi Zaman Dulu Kalah Thank you For Watching This Is Intuitive Jangan Lupa Tonton Vlog Selanjutnya Ya Jangan Lupa Juga Like Subscribe Dan Comment Bye